Pemisah konstruksi atap bangunan sekolah kembali Ambruk saat proses renovasi di Kabupaten Cianjur dan kali ini atap satu ruang kelas di SMPN satu pagelaran Ambruk. Akibat peristiwa tersebut dilaporkan tiga orang pekerja bangunan luka-luka. Diduga akibat pemasangan konstruksi atap sekolah yang menggunakan baja ringan tidak sesuai dengan standar operasional sehingga tidak kuat menahan beban genteng bekas yang dipasang kembali membuat konstruksi satu atap ruangan kelas belajar di sekolah mendengah pertama SMPN satu pagelaran Kecamatan Pagelaran Cianjur, Ambruk. Akibat kejadian tersebut dilaporkan tiga orang pekerja bangunan yang tengah berada di atas bangunan mengalami luka-luka karena terjatuh saat konstruksi atap Ambruk. Kejadian tersebut berawal sejak dua pekan terakhir. Satu ruang kelas di sekolah tersebut tengah direnovasi dengan menelan anggaran senilai kurang lebih 100 juta rupiah dari dana alokasi umum. Namun pada pelaksanaan rehabnya diduga ada kesalahan teknis pemasangan konstruksi baja ringan yang kurang sesuai dengan standar operasional sehingga konstruksi atapnya Ambruk dan mengakibatkan tiga pekerja luka-luka. Kejadian Ambruknya konstruksi atap bangunan sekolah sudah terjadi di dua sekolah menengah pertama di Cianjur yakni di SMPN 1 Agrabinta ada enam konstruksi atap bangunan sekolah yang Ambruk pada Sabtu 25 September dan kini di SMPN 1 Pagelaran pun mengalami Ambruk sehingga melukai tiga orang pekerja bangunan. Sementara itu menurut Kepala Sekolah Didang Abdul Wadud sejak dua pekan terakhir ruang kelas tersebut tengah dilakukan renovasi karena atap bangunannya sudah tidak layak dan membahayakan saat digunakan PTM. Namun pihaknya belum mengetahui penyebab pasti Ambruknya konstruksi atap tersebut. Pihak sekolah pun telah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak terkait dan berharap agar ruang sekolah yang Ambruk secepatnya diperbaiki kembali agar bisa digunakan lagi pembelajaran tatap muka dengan nyaman.